Intro Direktur utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartantio, mengungkapkan alasan terkendalanya pembangunan LRT Jabodetabek. Kendala tersebut menyebabkan molornya operasional LRT hingga 2023. Didik mengatakan, sejak awal desain pembiayaan LRT Jabodetabek tidak benar, sehingga menjadi beban untuk PT KAI. Didik menjelaskan, pembangunan proyek LRT Jabodetabek dimulai pada 2015. Saat itu, salah satu perusahaan kontraktor dan kementerian perhubungan menginisiasi pembangunan LRT. Namun dalam perjalanannya pada tahun 2017, kontraktor BUMN kesulitan untuk melakukan penagihan. Didik menilai, hal tersebut tidak sesuai dengan bisnis model yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Terima kasih telah menonton!